Ya, seperti apa peluang PT Perintis Trinity Property TBK yang akan berlantai di pursa hari ini? Ya, untuk membahas hal itu kita akan bersama dengan Michelle Gabriela, analis dari Sukor Invest Asset Management. Halo Mbak Michelle, silahkan bergabung bersama kami. Selamat pagi. Ini kalau kita lihat, Trin ya, dengan kode sandinya begitu akan melakukan IPO. Kira-kira prospeknya seperti apa? Melihat bisnis properti sekarang sudah semakin banyak, kompetitasnya juga banyak begitu. Ya, memang kalau kita lihat juga kompetisi banyak dan pasar market propertinya sendiri juga masih belum up ya, jadi masih mute. Jadi kalau kita lihat dalam beberapa tahun terakhir ini, penjualan memang masih ada, tapi nggak sekenceng waktu tahun 2012-2013. Oh, itu kenaikannya luar biasa di situ ya? Itu keuntungan juga luar biasa. Nah, kalau beberapa tahun belakang ini, ini kalau kita melihat harga kenaikan itu kan berarti akan berkontribusi pada pendapatan perusahaan. Itu sekitar berapa? Oke, kalau misalnya kenaikan, ya kita anggap lah ini inflation adjusted ya, jadi ya paling sekitar 6 atau 7 persen lah setahun. Jadi kita nggak mengharap banyak sih untuk dari kenaikan harga. Jadi biasanya kalau seperti ini memang emiten-emiten properti juga lebih mengejar volume ya. Jadi seperti BSD, Sumarecon itu biasanya mereka kejar volume, mereka biasanya saiznya mereka kecilin supaya harga per square meternya tetap, tapi mereka jual-jualnya lebih kecil. Dan lebih banyak. Oke, oke. Nah kalau Trinity ini seperti apa? Oke, kalau Trinity dia kebanyakan high-rest ya, jadi karena high-rest mungkin valuasinya sedikit agak berbeda dengan yang banyak landbanknya. Karena kalau kita lihat, kalau yang banyak landbank, kita bisa value it untuk landbanknya. Sedangkan kalau untuk Trinity sendiri, kalau proyek yang belum jadi, apalagi yang tadi disebutkan bahwa sudah laku ya 90 persen, itu sudah tidak bisa masuk. Jadi yang bisa masuk paling yang Collins sama yang di Batam sama yang buat untuk modal kerja ini, karena kan memang belum jadi ya. Jadi dari situ saja sih sebenarnya kalau kita lihat misalnya harga per square meternya 30 juta, kita nggak bisa hitung bangunan, karena bangunan depresiasi, jadi kita misalnya hitung tanahnya aja. Jadi sekitarnya sekitar 1,2T, itu net asset value-nya, karena kan hutang mereka juga banyak ya, 2,2 kali. Jadi itu bisa signifikan mengurangi jumlah landbank mereka. Agak seimbang ya, tapi kalau dengan harga yang ditawarkan tadi 100 rupiah per lembar saham, ini sudah cukup atau tidak? Kalau melihat, nampaknya yang disasar juga hanya 218,6 miliar ya, tidak terlalu besar juga mungkin ya. Betul, memang kalau untuk mengembangkan di daerah Jakarta, Jabodetabek, memang segitu memang kurang ya. Makanya memang mereka, mereka sudah tinggal menyelesaikan aja untuk proyek-proyeknya. Jadi kalaupun untuk yang batang, mungkin mereka more right issue atau apa, kita belum tahu. Tapi kalau yang 218 ini, kemungkinan hanya untuk penyelesaian yang sudah jadi aja, yang sudah akan jadi. Ini dengan harga yang ditawarkan, ini bukan 100 nih, Cak? 200, maaf. Nah, itu gimana menurut Anda? Menurut saya sih, kalau misalnya dengan market cap sekarang, dengan harga 200 itu sekitar 1,2T. Dan itu sebenarnya net asset value mereka sebenarnya kurang dari itu. Karena kan kalau misalnya asset value-nya sekitar 1,2, maka kalau dikurangin debt, debt mereka kan besar. Makanya mereka ada IPO ini. Jadi menurut saya sih, biasanya property itu diskon 40-50 persen. Ya, jadi sebenarnya sih ya harusnya sih harganya ya sekitar 100 sih, kalau menurut saya, kalau fair-nya. Kita masih akan lanjutkan, itu tadi soal IPO, nanti kita akan kembali untuk menganalisa seperti apa indeks hari ini.